Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kalian mengalami masalah charging di TWS earphone ya, dan saya juga ngalamin, tapi saya gak sadar apa masalahnya padahal simple banget ya jadi, masalahnya itu kalau ketika kita naro ya kayak gitu itu dia gak mau nge-charge dia gak hidup lampunya nah itu kadang merah gitu lampu indikatornya jadi merah atau kedep-kedip kedep-kedip itu artinya dia gak nge-charge ya karena kalau nge-charge tuh dia lampunya diem lampunya gak kedep-kedip itu masalahnya bisa berbagai faktor ya biasanya sih kurang netep gitu, atau kotor nah ini percobaan yang terakhir bisa agak di kerasi gitu nariknya nah kalau misalnya kalian lihat ya bagian sini nih kotor apa enggak ini kan agak kotor nih ya kan ini belum dibersihin saya baru bersihin yang ini doang jadi kemarin tuh ini ada semacam karet nempel ya karet atau debu gitu nah yang perlu dilakukan cuma bersihin ini doang sampai gak ada kotoran lagi di bagian ini ininya juga gak apa-apa dikit-dikit tapi gak perlu sih kayaknya ini yang paling utama ya terus kalau bisa bagian ininya juga dibersihin nih ya bagian konektornya ini dibersihin ini dibersihin di bagian sini terus kemudian dicoba lagi sampai ini sebelah kiri ya nah nah ini masih belum nge-charge biasanya tuh saya giniin loh kayak tarik terus kayak nah kayak gitu nah udah kan itu nge-charge ya jadi ngelepasinya tuh rada jauh sampai kayak cetak gitu bukan cetak juga jadi kayak magnetnya biar nge-pass banget ya nah ini sudah nge-charge ini bagian kanan aja yang bermasalah sebelah kirinya gak terlalu sih sebelah kirinya aman-aman aja sih kemarin tuh nah ini tadi kan belum dibersihin ya bagian konektor yang disininya jadi mungkin pengaruh juga jadi dua masalahnya dua itu ya konektornya kotor dan kurang nempel jadi agak dituken atau ngelepasnya itu rada yang agak jauh gitu jadi biar cetak gitu nah udah biasanya saya kalau nge-charge gini gak saya tutup ya saya buka terus jadi saya tahu ketika indikatornya mulai kedapu dip berarti kan gak nge-charge tuh nanti saya benerin lagi gitu oke mudah-mudahan tips singkat ini berguna dan semoga berhasil oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati